bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabar gembira nih untuk para ibu-ibu rumah tangga yang dalam sepaun belakangan ini bertransformasi menjadi guru-guru dadakan dan 90%nya bertransformasi menjadi guru-guru kilau berdasarkan artikel berikut ini kita mendapatkan kabar bahwasannya sekolah tetap buka akan kembali digelar pada bulan Juli tahun 2021 ini tapi ada syaratnya syarat yang pertama adalah persetujuan orang tua lalu syarat yang kedua guru-gurunya harus sudah divaksin semuanya syarat yang ketiga hanya 25% dari total murid di kelas itu yang boleh hadir syarat yang keempat hanya boleh dilaksanakan 2 kali dalam seminggu syarat yang terakhir kegiatan belajar-mengajar hanya berdurasi 2 jam saja kalau cuma 2 kali dalam sepekan dan cuma 2 jam saja setiap kali melakukan kegiatan belajar-mengajar offline ini berarti sisa waktunya harus bagaimana yang pasti para orang tua masih tetap harus menjadi guru-guru dadakan di rumah masing-masing untuk yang muridnya masih TK dan masih SD dan untuk mereka yang sudah menginjak SMP ke atas ya masih harus belajar sendiri di rumah kalian masing-masing pertanyaannya apakah cara ini efektif untuk mengajarkan anak pelajaran di sekolah mereka yang saya rasakan sebagai orang tua dalam setahun terakhir ini perkembangan anak-anak saya dalam menyerap ilmu pengetahuan dari sekolah sangat terhambat bila dibandingkan dengan saat mereka masih melakukan kegiatan belajar-mengajar offline ya karena memang anak saya masih SD dan mungkin yang untuk SMP ke atas dan sudah bisa belajar sendiri selama si anak ini bisa disiplin belajar offline tidak masalah tapi untuk yang SD ke bawah sangat terasa perbedaannya ya terus anak-anak sekarang sisa waktunya harus ngapain setelah belajar di sekolah selesai yang biasanya tidak membutuhkan waktu sebanyak saat mereka melakukan pembelajaran offline di sekolah masing-masing ya saya ingatkan buat anak-anak yang memang senangnya diem di rumah jangan kebanyakan nonton TV jangan kebanyakan nonton Youtube jangan kebanyakan main game manfaatkan waktu kalian untuk sesuatu yang lebih bermanfaat di waktu-waktu kosong kalian kalian bisa isi dengan sesuatu yang meningkatkan skill kalian di luar skill sekolah misalkan kemampuan menggambar kemampuan kalian dalam mengarang cerita kemampuan kalian dalam membuat video-video Youtube seperti ini nah buat anak-anak yang tidak betah diem di rumah jangan kebanyakan nongkrong orang sekolah dibatasi untuk melakukan pertemuan ini kalian malah nongkrong di sekolah saja dibatasi untuk melakukan pertemuan ini kalian malah ketemu sama temen-temen di luar rumah kan logikanya jadi terbalik nak apalagi buat mereka yang sudah SMP, SMA yang udah ngerti dengan rasa suka terhadap lawan jenis yang hobinya pacaran jangan dong masa di sekolah sekarang kalian dituntut untuk menjaga jarak di waktu luar kalian malah nggak ada jarak janganlah pacaran-pacaran haram tau awas nanti kebablasan jangan sampai setelah sekolah kembali full offline kalian malah melakukan ijab kobul offline bye